Selamat siang semuanya Terima kasih kepada seluruh audien yang menyempatkan hadir untuk di siang ini atau di sehari ini di hari graduation kami Kami dari tim Bautler akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat sebelum kami presentasi Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan saya Iswanul Umam, disini saya berperan sebagai full stack engineer Jadi saya mengerjakan bagian back end dan front end Kemudian di bagian back end saya mengerjakan resepi AI dan testing Kemudian di bagian front end saya mengerjakan bagian state management atau redact Sebelumnya saya mau cerita dulu background saya disini adalah informatic education Kemudian saya juga sekarang sekarang saat ini software engineer di salah satu startup di Indonesia Kemudian perkenalkan saya yang bisa merupakan Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Gilang Saya diposisikan sebagai front end engineer dalam proyek kali ini Yang saya kerjakan adalah algoritma untuk push notification ya Dan juga penampilan Maps API-nya dan juga chatbot-nya Lalu background saya adalah lulusan dari IMCOPING University Malaysia Dan saya juga kurang lebih selama setahun pernah bekerja sebagai junior java android programmer Di sebuah konsultan IT Selamat kenal semuanya, nama saya Jovian Andrew Hari Disini saya kerjanya sebagai front end developer Tugas saya di proyek ini membuat template dan design dari aplikasi botler ini Kemudian juga saya yang mengkonfigurasikan text to speech dan juga voice recognition dalam AI bot ini Sedikit background tentang saya Saya lulusan dari BINUS University Pekerjaan terakhir saya, saya menjadi teaching assistant untuk membantu membawa seminar Google Terutama saya ingin memperkenalkan dulu sebenarnya aplikasi kami itu apa Aplikasi kami itu terdiri dari dua kata yaitu bot atau robot dan juga butler Yang kita sudah tahu kan robot itu adalah mesin yang dibuat oleh manusia Yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mudah Dan juga ada butler Butler itu adalah seorang pelayan atau pembantu Aplikasi kami itu kita namakan butler Karena aplikasi kami bertujuan untuk membantu penggunanya Yang terutamanya dari sisi time management Time management itu adalah satu hal yang sangat-sangat krusial dan penting banget di sehari-hari kita Contohnya paling gampang tugas Tugas kita pasti pernah pengalaman telat ngumpulin Atau mungkin kita meeting telat datang atau istilahnya segala macam itu Nah maka karena masalah tersebut itu ada Tidak kami memutuskan untuk membuat aplikasi yang dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya ketelatan Atau ketidak disiplinan datang ke dalam meeting ataupun acara-acara yang lainnya Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kemudian ini adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi Di sini kita juga mengimplementasikan testing Disini test driven development Yang kita testing adalah seluruh end point RCPI yang digunakan oleh Butler Seperti itu Di sini bisa dilihat coverage code-nya sudah mencapai 93% Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami Jadi dari layar Ini adalah layar home screen dari aplikasi botter kami Jadi di dalam sini Kita dapat berinteraksi dengan bot yang kami sudah design Dalam melalui dua metode Yaitu melalui chat dan juga melalui spoken voice Nah sekarang saya akan mendemonstrasikan casual conversation bersama buat kami ya Halo Eh salah maaf Hai Perkenalkan, nama saya adalah Butler Saya akan membantu untuk mengatur jadwal kegiatan Anda Apa kabar? Saya baik-baik saja, kalau Anda bagaimana? Nah terkadang memang Kita mengenai Apa menemukan kendala Ketika kita menggunakan voice Terkadang ada Yang teks dibacanya salah Maka karena itu kami membuat Video demonstrasi Untuk menambahkan Data ke dalam Schedule kita Berikut ini adalah video demonstrasinya Yang kami sudah buat Saya ada yang menghidang tangan Bagaimana assistants ' Jum' 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 hai 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 silang seharusnya hai 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 jam 5 sore Jadi disini saya mempraktekkan gimana caranya meng-input data melalui voice. Jadi nanti ketika sudah di-input dengan baik dan benar, kita akan di-refer ke halaman confirmation page. Dimana user bisa ngecek lagi apakah inputnya sudah benar atau salah. Jika dia masih salah, dia bisa tekan no dan dia bakal bisa ngulang lagi proses meng-inputan data. Jika dia pencet ya, artinya dia sudah meng-confirm oh datanya sudah benar. Dan kemudian dia akan datanya dibungkus dan kemudian dikirim ke server kita dan disimpan di database. Kemudian untuk penjelasan fitur notifikasi yang kami buat dapat dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Terima kasih. Untuk proses notifikasi, disini kita selain melalui voice chat, kita juga bisa membuat aktivitas melalui form data. Disini ada, saya memasukkan aktivitas saya adalah graduate dari Hacktivate dan lokasinya adalah Hacktivate. Terus adresnya kita masukin Hacktivate Indonesia. Nah dari adres ini akan langsung diproses oleh Google Maps dan akan langsung mendapat adresnya dimana. Lalu saya tentapkan waktu mulainya dan waktu berakhirnya aktivitas itu. Bisa dilihat waktu testing adalah 75.7 dan akan mulai aktivitas pada 2018. Disini saya akan memindahkan lokasi dari Hacktivate menuju Senayan Golf Course. Karena dari tempat lokasi rumah menuju Hacktivate itu waktu tempuhnya akan bertambah dari Senayan Golf Course menuju Hacktivate, aktivitas, aplikasinya akan memuncul lebih awal. Dari sini saya akan menekan notifikasinya, lalu akan dilihat. Yang seharusnya rumah user ada di sini akan menuju ke Senayan Golf Course waktu lokasi awalnya dia, lalu menuju ke Hacktivate yang ada di sebelah sini. Nah selain itu juga, kita juga pasti pengen melihat dong apa aja yang kita sudah save di database atau enggak, kayak task apa aja sih yang kita sudah bikin. Tentunya kita membuat boton ini bisa memunculkan itu semua. Nah kita bisa mengatakan, lihat aktivitas. Nah di sini ada halaman schedule yang kita sudah bikin, disortikan berdasarkan hari. Di sini ada picker di mana user bisa memilih hari apa yang mereka sudah membuat aktivitas tersebut. Contohnya kita lihat di hari Rabu 4 Juli. Nah di hari ini misalnya contohnya ada aktivitas graduation activate. Kita klik di situ, kemudian kita di refer ke halaman detail page. Di mana di sini kita ada kayak namanya apaan, lokasinya di mana, alamatnya juga di mana, lokasi tersebut terjadi. Mulai aktivitas jam berapa dan selesainnya jam berapa. Di atas ada detail mengenai kayak jika kita masih dari rumah, butuh berapa lama waktu yang perlu dibutuhkan untuk menempuh jarak sampai lokasi tersebut. Dan jaraknya itu berapa jauh. Jika kita menggunakan show on map, kita akan di refer ke Google Maps yang akan refer kita ke lokasi yang kita sudah daftar tadi itu. Jadi sekian dari demo aplikasi kami. Sekian saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang kita pakai. Oke. Teknologi yang kita pakai untuk bagian client side-nya adalah react native. Lalu selain itu untuk UI-nya kita menggunakan react native element. Dan untuk state management-nya kita menggunakan redux. Dan untuk chatbot-nya kita menggunakan platform dialog flow. Dan untuk maps-nya kita menggunakan API-nya Google Maps. Yang kita pakai itu ada dua. Adalah Google Maps API Distance Matrix untuk penghitungan jarak tempuh dan waktu tempuh. Lalu direction untuk menunjukkan direction-nya itu di mana. Kemudian teknologi server yang kita gunakan adalah yang pertama Node.js dan framework-nya adalah Express.js. Kemudian database-nya kita menggunakan MongoDB dan ODM-nya kita menggunakan MongoDB. Untuk testing kita menggunakan Mocha sebagai runner dan Chai sebagai assertion-nya. Kemudian untuk proses deployment kita menggunakan Amazon Web Service, Amazon EC2 untuk deployment-nya. Di bagian REST API-nya. Nah ini adalah workflow dari aplikasi botler yang kami buat. Pertama kita mulai dari sisi klien yaitu yang dibuat dengan react redux. Mereka akan mengirim suatu comment yang akan diterima oleh dialog flow. Dan kemudian dialog flow akan memproses comment tersebut dan mengembalikan response balik ke klien. Nah proses ini dapat berulang-ulang kali dan terjadilah yang perbincangan antara manusia dan AI. Ketika keluar confirmation page yang tadi sudah didemokan, user dapat memilih-milih iya atau tidak. Jika user memilih iya artinya dia ingin menyimpan datanya ke database yang sudah kami set menggunakan MongoDB yang akan dikirim melalui server Node.js. Yang sudah dideploy juga di Amazon Web Service. Kemudian database akan mengembalikan response ke server. Dan server akan mengembalikannya ke klien. Memberitahu klien apakah ada error ataupun sukses menambahkan datanya. Oke untuk bagian, misalkan user mau pindah lokasi dari, bukan dari rumah. Jadi kita menggunakan sistem dimana jika user dari rumah itu jaraknya lebih dari 3 km, sistem kami akan melakukan update dengan menghitung jarak dari lokasi dia di mana dia berada. Lalu ke lokasi homenya, lalu menuju lokasi aktivitas itu akan dimulai. Dan jika dia kembali lagi ke dalam radius dalam 3 km ini, schedule akan kembali ke dalam waktu tempuh yang lama. Lalu untuk challenge yang kita hadapi itu pertama adalah dialog flow-nya. Dialog flow karena kami bertiga itu belum pernah buat AI pada waktu kerja dan sebelumnya. Dan diaktif ini, jadi kita masih ekspornya butuh rada lama. Dan kedua untuk dynamic location, kita butuh mencari metode yang tepat karena time frame kita juga cuma 7 hari. Jadi, jadi lumayan ruwet untuk logok distribution-nya. Kemudian disini adalah yang paling berat menurut saya adalah pembagian kerja ya. Pada awalnya semua ingin merasa, semua pengen inginnya full stack gitu. Jadi semua ngerjain back-end sama front-end gitu. Tapi saya memutuskan kalau memang disini yang paling berat adalah bagian front-end-nya. Dan saat itu saya menentukan kalau memang back-end cukup dikerjakan satu orang dan akhirnya yang front-end-nya harus dikerjakan banyak orang. Meskipun kita melewati banyak rintangan dan juga menghadapi banyak masalah, kami cukup bangga dan puas dengan produk yang kami sudah capai saat hari ini. Dan itu bisa jadi salah satu milestone yang cukup besar buat kami bertiga. Untuk kedepannya kami bisa berharap, kami berharap bisa membuat AI kami lebih pintar mendekati AI yang sudah ada di dunia sekarang ini. Kita kenal sebagai Siri ataupun Microsoft Cortana. Sekian banyak dari presentasi kami, kami mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya, sekarang kami akan berikan waktunya untuk tanya dan jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan metode yang kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi ini. Jadi kita sedikit meniru-niru metodenya adalah menggunakan Scrum Framework. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan sprint planning. Jadi di sprint planning itu kita memperoleh sebuah sprint goal. Di saat memperoleh sebuah sprint goal kita dapat menentukan atau membreakdown goal tersebut menjadi sebuah kart-kart. Kalau dalam Scrum itu disebutnya itu adalah sprint backlog. Jadi ada kart-kart kecil. Nah kita mengerjakan fitur-fiturnya tersebut berdasarkan kart-kart yang telah kita buat. Misalnya apa gitu, testing ini, testing ini. Jadi dan juga di setiap kart tersebut kita beri semacam priority gitu. Jadi kita mengerjakannya harus berdasarkan atas terlebih dahulu. Untuk masalah github kita pisahkan antara repository yang server dan yang client. Jadi seperti itu. Apa ada yang kurang seperti itu? Mungkin untuk menambahkan dari pertanyaannya. Untuk masalah konflik yang kita hadapi itu kami menggunakan branch. Jadi kita per modul, kita bagikan per branch. Jadi kita karena menghandle banyak different pages. Jadi kita bisa avoid konflik yang terjadi. Selama ini kita melakukan pelaksanaan pengerjaannya, kita cuma ngalamin sekali doang ya konfliknya? Hampir jarang mengalami konflik. Karena memang kita manajemen di awalnya sudah kita persiapkan dengan cukup baik seperti itu. Berarti pertanyaannya hampir jarang ngerjain satu file bareng-bareng itu jarang ya? Biasanya satu orang satu file sendiri gitu ya? Yang ada satu file ngerjain dua orang gitu hampir jarang ya? Sat.js file dua orang gitu ya? Oh itu jarang banget. Paling kita ya kalau misalkan konflik kayak gitu ya kita nge-rebase sih mas. Kita pakai git rebase, kita iniin ke branch developmentnya, baru kita push ke, apa kita push lagi ke masternya. Eh pull, sorry. Yang terjadi sih biasanya kita pagi-pagi selalu pull dulu semua yang paling terbaru. Kemudian walaupun misalnya saya kerjanya di JSA, kemudian teman-teman saya Raffi kerjain di JSB. Besoknya saya kerjain di JSB, dia kerjain di JSA. Tapi pagi-pagi kita semua pull dulu. Jadi dia nggak bakal konflik. Oke jadi biasanya pull dan rebase tadi ya yang caranya. Oke makasih. Oke mungkin ada pertanyaan lain? Saya dari Urban Hire, saya mau nanya aja ini botnya ada berapa? Pakai berapa bot dan untuk push notification-nya itu pakai bot juga atau scheduling biasa? Botnya ada berapa terus push notification-nya pakai apa? Untuk botnya sendiri kita cuma satu. Kalau di DLFlow itu kan untuk per botnya itu bisa dibagi dari agent-agent ya. Dan dalam sebuah agent itu dia ada beberapa intent yang menghandle conversation usernya gitu ya. Lalu untuk bagian push notification-nya itu kita setiap pembuatan create task, kita menggunakan push notification-nya itu dari Android-nya sendiri sih. Jadi setiap ada push task itu kita akan membuat ID berdasarkan tanggalnya dan segala macam. Lalu kita masukkan juga message-nya, lokasinya di mana, dan akan linking ke mana. Oh, sorry. Oh, metode botnya. Jadi kalau metode botnya. Jadi kalau metode botnya, jadi kalau metode botnya. Oh, iya, iya. Jadi kalau... Kalau kita itu untuk notification-nya sendiri nggak pakai botnya sih mas. Kita jadi untuk notification-nya itu dalam react-natif kalian-nya sendiri. Jadi misalkan kalau buat create task doang sih, jadi kita pakai botnya. Iya benar, dari... Iya betul, iya. Oke, apabila ada, masih ada satu slot untuk satu pertanyaan lagi untuk tim botler. Apakah masih ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk tim botler. Kita akan lanjutkan lagi ke tim yang terakhir. Thank you. Terima kasih telah menonton!